lu udah siap ketemu Billy Bruce Lipa Sulatan apa yang terjadi agak-agak berat sih karena tisu tolong cariin karena kan cerita merantau gitu Bang kemarin itu pas Brando di Jakarta saya ber bilang sama dia saya harus bertahan disini karena saya belum bertanding di OnePret yang buat saya sedih juga itu ada dulu abang itu masih saudara almarhum bang sudah almarhum sebenarnya sih saya berharap dia masih bisa lihat saya sekarang udah bertanding saya harus bertahan di Jakarta sampai saya main di OnePret karena kita segi ekonomi juga sangat ini di kampung Bang jadi saya ingat selalu itu pesan-pesan dia di merantau kalau udah nggak bisa makan kabarnya abang tiga hari atau empat hari abang petik kopi abang giling abang jual transfer buat kamu bu dia bilang begitu Bang jangan susahin ibu katanya itu buat saya selalu ketika ngomongin sejarah atau apa saya nggak bisa tahan gitu Bang karena banyak yang support saya sebenarnya dan saya lihat itu sampai sejauh ini saya pengen dia masih ada Bang saya ingin bawa sabuk pulang mungkin kalau saya dapat sabuk saya pulang mungkin saya singgah di pemakamannya Bang ini awal-awal saya nggak nggak ini Bang bukannya yang enak saya rasakan di balai memang Bang cukup juga penderitaan ibaratnya saya merantau ke Jakarta titiknya rendah saya merantau ke Bali titik makin rendah lagi sebenarnya Bang sebenarnya yang saya dengar-dengar malah influencer itu jauh lebih bagus bayarannya dipanding atlet yang beneran Bang kalau saran saya sih apa kabar bro baik Bang bye-bye kalau orang Medan Horas mejuah-juah oh mejuah-juah iya mejuah-juah itu kita karo kalau misalnya di Medan itu Batak ada lima Bang jadi kita kebetulan karo jadi ucapannya kita itu salamnya kita mejuah-juah 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 kalau Horas itu mana? itu Toba Bang Toba beda lagi salah lagi gue nah nggak apa-apa mejuah-juah mejuah-juah kita belajar nih belajar suku-suku ternyata Batak itu nggak cuma satu iya ada lima dia Bang ada lima kalau karo tadi mejuah-juah mejuah-juah jawabnya? mejuah-juah juga Bang jadi itu kayak salam aja Bang jadi salam mejuah-juah itu dia salamnya karo jadi kita Batak itu semua bahasanya juga berbeda Bang jadi nggak ngerti sama suku lain juga oh jadi suku lain pun berbeda-beda nih? beda bahasanya Bang beda iya 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 jadi kupikir Batak cuma satu doang ternyata ada banyak lagi nih iya kalau ini edukasi juga nih jadinya nih iya benar-benar itu beda beda ada lima tapi kalau gimana dulunya itu bisa bersatu mungkin masih di jaman penjajahan mungkin itu belum bisa saya bahas banget Bang ya belum paham ilmunya sampai sana oke oke saat ini kita akan bahas keseruan pertandingan lo nanti melawan Billy Bruce Lee Pak Sulatan iya bener Bang Iwan Edith lo udah siap ketemu Billy Bruce Lee Pak Sulatan? untuk pertandingan ini sangat siap saya Bang karena ya biasalah dari timnya Balai MMA itu kita setiap hari udah persiapan cuman kita ada minggu-minggu beberapa minggu gitu untuk menyiapkan itu siapa lawan kita gitu jadi kita udah masuk on camp jadi itu kita persiapkan untuk siapa lawan kita jadi kita persiapkan itu strateginya semua Bang jadi game plannya ini berbeda nih ketemu Billy jadi lo latihan berdasarkan siapa lawannya iya bener Bang jadi dari on camp itu Bang dari beberapa minggu terakhir itu kita itu siapa lawannya itu yang kita tentuin gitu tapi kalau misalnya untuk latihannya hampir sama semua tapi di minggu-minggu akhir itu gimana game plan kita untuk mengalahkan lawan itu itu yang kita pelajari di akhir minggu itu gitu Bang biasanya itu tujuh minggu enam minggu itu ada program sakteng dan satu minggu itu minggu tenang itu untuk pokoknya dari tujuh minggu itu udah kita persiapkan untuk melawan siapa begitu Bang dan gue liat kemarin pas lo press con itu panas banget lo kayak mau makan orang nih adiknya iya bener Bang jadi apapun yang Billy bilang lo bantas semua ayo lo siap juga lo siap lo siap itu adrenalin seperti apa ya yang waktu itu pas lo press con gitu itu sebenarnya kalau adrenalinnya saya juga kurang ini Bang maksudnya kurang sadar lah begitu mungkin terpancing jadi maksudnya itu memang bener-bener real dari dalam hati gitu jadi saya itu gak ada kayak gimmick-gimmick gitu memang dalam hati sudah menyala gitu Bang jadi ayo saya siap jangankan di ring ini kalau kamu ungkit yang itu sekarang juga siap ini gitu itu dia Bang itu yang membuat saya itu semakin terpancing lah gitu baru kalau gue liat nih adik nih haus banget akan kemenangan nih pasti Bang ini saya haus kemenangan karena kemenangan ini saya sempat lakukan title bersama Bang Suardi tetapi mungkin ya disana banyak kesalahan mungkin itu kesalahan saya dulunya apapun yang terjadi itu pasti saya kesalahan dari situ saya sadari kesalahan saya dan ini kesempatan kedua kalau saya lolos interim ini saya pasti melawan Bang Suardi jadi gak ada kesempatan saya kasih buat orang lain untuk ketemu Suardi ketemu Suardi harus saya apa waktu itu kesalahan lo melawan Suardi bang? kalau itu kesalahan saya sebenarnya itu ada sebenarnya setelah tanding saya ada cedera sedikit kemarin Bang jadi ada beberapa waktu saya belum bisa latihan fokus terus dan pikiran saya juga itu pas lagi tanding sama Bang Suardi itu saya memikirkan itu strategi untuk striking, striking, striking ibaratnya saya membatasi diri saya gitu Bang sementara ini pertandingan MMA bukan tinju atau kickboxing gitu Bang jadi sebenarnya banyak kesempatan saya dapat posisi bagus arusnya bisa saya banting bisa saya ground and pound iya itu saya gak lakukan padahal mulai dari ronde pertama sampai ronde 5 Bang Suardi coba attack saya di ground tapi saya masih bisa defense itulah sangat membuat saya sangat menyesal kenapa kalau saya bisa defense kenapa saya gak ambil kesempatan itu gitu harusnya kalau saya ambil kesempatan itu mungkin situasi saat itu berubah begitu Bang tetapi kan itu semua sudah berlalu itu yang membuat jadi pelajaran buat saya itu makanya saya sangat ambisi mengambil sabuk intrim ini dan apapun ceritanya Bang mimpi saya itu punya sabuk jadi maupun sabuk intrim itu harus saya miliki itu tekad saya Bang karena saya juga sudah punya anak saya pengen berfoto menengahkan sabuk bersama anak bener Bang jadi itu sudah tekad saya nah kalau lo melihat sosok Billy Bruce Lee Pasulatan tuh sosok yang seperti apa? di mata lo? kalau soal di MMS sih saya lihat dia lumayan bagus juga Bang dari strikingnya ibaratnya dia di ronde-ronde awal itu biasanya pasti aktif lah boleh dari tendang-tendangan pukul-pukulannya dia dan saya lihat juga beberapa kali dia ada menang submission sebenarnya sih menurut saya sih dia bagus tetapi dengan persiapan saya dengan latihan saya saya yakin itu Bang pasti bisa saya redam kekuatan-kekuatan tendang-tendangannya dia pukulannya dia submissionnya dia saya yakin itu bisa saya atasi karena saya juga sudah punya game plan buat ngalahin dia begitu Bang kalau lu lihat nih Billy sama Suardi mana lebih berat menurut lu? kalau menurutku sih tetap Suardi sih karena dia gimana ya kalau Bang Suardi itu dia walaupun dia gak banyak serangan dia tapi dia bisa maintain dari ronde awal sampai akhir gak ada yang perlu ditakutin di ronde-ronde 1-2 gitu maksudnya dia itu bisa maintain dari ronde awal sampai ronde 5 tapi memang dia gak ada punya spesial yang bisa membuat K.O. banget gitu kalau di pukulan tendangan mungkin itu gak terlalu perlu diantisipasi mungkin harus diantisipasi kalau di MMA gitu Bang karena kita glove kecil tapi jarang lah dia lempar itu sampai orang jatuh tendang jatuh mungkin submission udah biasa lah tapi dia bisa itu maintain permainannya dia itu dari ronde awal sampai ronde 5 jadi menurut saya kalau di pertandingan ini ya Billy biasanya memang menggebu-gebu di awal gitu tapi kadang saya lihat dari yang saya amati dia itu lewat-lewat ronde-ronde akhir itu mengurangi performa gitu Bang jadi mungkin dari situ ya kita lihat gimana lah saya lihat dah gimana titik-titik permainannya permainannya dia gitu Bang jadi lebih berat suardi nih ya iya menurut saya lebih berat suardi sih di industri ini kan lo kan gak tiba-tiba wucuk-wucuk di titik ini iya bener Bang ini gue termasuk salah satu yang mengamati Aditya Ginting juga gitu dari mana lo berasal itu gue ngeliat itu pas dulu gue sempet bertarung melawan Brando ya bener-bener lo selalu mendampingi Brando mau mana lo selalu ada di samping Brando mau mana lo berasal dari Carlo juga sama bener-bener kita satu suku kebetulan sama Brando itu kita temanan dari zaman SMA juga Bang oh teman SMA iya jadi Brando juga banyak mengenalin saya bela diri karena dulu saya sebenarnya dari Kyokushin Karate Bang dari karate jadi dari karate ini saya hanya belajar karate banyak Brando duluan dia ke MMA dia maksudnya banyak mengarahkan saya juga untuk menjadi petarung MMA profesional begitu Bang jadi saya sempat belajar di 2017 sempat saya tinggal di tempatnya dia jadi kemana pun saya dampingin dulu Brando Bang jadi udah ngekor ngekor ya bener sampai ke Bali pun sama-sama Brando juga atau lo duluan? sebenarnya ke Bali Brando duluan Bang Brando duluan pernah itu 2017 Brando ngajak saya bareng-bareng ke Bali Bang habis itu pulang ke Medan saya meranto ke Jakarta sempat itu tanding MMA Amatir dulu saya dengar itu MMA Amatir itu seleksi buat One Pride Bang saya pikir itu bisa seleksi buat One Pride tapi itu saya berangkat dari kampung berharap bisa langsung masuk di One Pride tapi ada melalui pertandingan saya menang disitu Bang saya menang terus ternyata itu belum masuk One Pride jadi saya gak bisa pulang ke Medan Bang saya tetap bertahan harus di Jakarta waktu itu dimana di Jakartanya? kebetulan ada temannya dulu saya kenal baru pertama sekali dulu Bang Andre Pasaribu itu saya kenal di Medan karena Brando juga dia kebetulan datang dia ngefans sama Brando ketemu kita terus saya ada pertandingan bulan depannya saya bilang Bang saya bulan depan ada ke Jakarta nih tapi saya gak tau nih kemana-mana di Jakarta saya baru pertama bukan baru pertama tapi ada pertandingan ini di Jakarta saya berangkat gitu terus saya berangkat kebetulan dijemput sama Bang Andre Pasaribu saya dititip di tempat abangnya saya disitu beberapa bulan habis itu Brando ada pertandingan kebetulan itu Januari pada 2018 Bang Februari Brando ada tanding jadi Brando berangkat ke Jakarta saya bingung tuh Bang kalau mau pulang ke Medan itu saya gak punya ongkos gitu maksudnya saya jadi kenapa kenapa tiba-tiba lu keluar air mata berlindang air mata ada kisah apa disitu apa yang terjadi agak berat sih karena tisu tolong cariin karena kan cerita merantau gitu Bang nah kemarin itu pas Brando di Jakarta saya ber bilang sama dia saya harus bertanding disini karena saya belum bertanding di One Plate karena kalau belum di One Plate kan ongkos belum dibayarin itu Bang belum ada ongkos untuk balik bener dan ah sebentar gak apa-apa dan kalau misalnya saya pulang ke Medan tapi saya belum bertanding di One Plate kan saya belum diinin lagi Bang belum belum bisalah dipanggil sama One Plate kalau saya stay di Medan gitu Bang jadi saya berpikir saya harus bertahan di Jakarta sampai saya main di One Plate jadi kebetulan saya beruntung juga waktu itu waktu itu kamu stay di mana itu itu masih beberapa minggu saya di tempatnya Bang abangnya namanya abang ini Abdi abangnya yang ngejemput saya di bandara ini Bang padahal Bang Andre ini juga baru sekali bertemu dan dia titip saya di rumah abangnya kebetulan abangnya disitu saya nginap disana sampai ketemu Brando lalu saya belum begitu kenal dengan Bang Tio Ginting saat itu Bang tapi saya tahu dia karena dia udah bertanding di One Plate MMA terus saya bilang ke Brando saya coba minta tolong latihan di tempatnya Bang Tio Ginting Brando sampaikan itu jadi saya bolak balik dulu dari tempatnya Bang Abdi ini latihan ke rumahnya Bang Tio tapi puji Tuhan lah Bang Tio bisa menarik saya dan menitip di rumahnya saya latihan disana sampai saya tanding di One Plate Bank jadi beberapa kali Bang Tio suruh saya tanding ke boxing habis itu ada seleksi MMA terus dia bantu saya jadi saya habis itu bulan 5 saya dapat audisi dapat nilai bagus pada 2018 jadi Agustus saya dapat panggilan pertama saya bertanding di One Plate Bank saya bertahan di Jakarta habis itu udah pindah di tempatnya Bang Tio setahun nah tadi kan lo awal ikut pertandingan amatir MMA yang dimana harapan lo ketika menang disitu bisa main di One Pride bener tapi pada nyatanya tidak pertandingan apa pada waktu itu nama eventnya? MMA amatir dari UF Bang sebenarnya di Siam sebenarnya itu bukan gimana ya bukannya salahnya bukan di eventnya Bang bukan salah di event mungkin saya yang salah dengar karena saya pikir menurut saya begitu kalau saya menang amatir sekali menurut saya bisa saya langsung bertanding di One Pride mungkin kalau saya dapat panggilan di One Pride mungkin saya pulang ke Medan Bang mungkin tapi mungkin itu juga jalannya hanya saya berkarir di MMA mungkin itu jalannya di rencanakan Tuhan jadi saya harus bertahan di Jakarta Bang dan yang paling sedih itu maksudnya yang buat saya sedih juga itu ada dulu abang itu masih saudara almarhum Bang sudah almarhum dia yang selalu support saya untuk di olahraga ini Bang support seperti apa Dit? mulai dari sebenarnya saya sempat udah berladang kemarin Bang pada 2011 itu saya sempat latihan MMA eh latihan karate Bang Kyokushin selagi sekolah 2011 tapi itu kan masih sekolah masih sekali seminggu latihan masih belum fokus banget gitu Bang sambil saya bekerja juga di bengkel kan sambil sekolah saya kerja juga Bang jadi pada saat itu 2000 setelah tamat sekolah itu saya masih ini jadi kurang fokus jadi saya keladang gitu Bang habis saya berladang abang ini yang selalu support saya buat bangkit comeback ke dunia olahraga ini Bang selalu dia bilang hampir setahun dia motivasi saya Bang hmm dia bilang dit bangkit kayak olahraga sekarang ya memang udah bagus sekarang ya memang udah karena mulai One Pride ini dia bilang One Pride kan 2016 itu Bang hmm dia bilang itu dit kamu harus main di One Pride tapi saya jana mengeluh juga Bang hmm karena saya bilang Bang hmm saya ini cuma belajar kyokushin karate Bang hmm sedangkan di pukulan juga gak pukul muka dulunya Bang bantingan satu bantingan pun saya gak tau hmm namanya pun gak tau saya Bang jadi agak susah lah hmm hmm pada saat itu saya bertahan dibantu ibu Bang tapi si ini abang ini selalu bilang bisa nanti kalau misalnya buat aja setahun dua tahun sampai lima tahun kamu lolos aja seleksi saya bangga kamu masuk TV bawa nama kampung kita dia bilang gitu Bang itu pesan dia buat saya sih hmm sebenarnya sih saya berharap dia masih bisa lihat saya sekarang udah bertanik Bang tapi dia ada penyakit dia duluan pergi Bang yang darinya dulunya Adit pesimis gak mungkin gitu tanding di One Red sekarang Adit sudah bahkan pernah title fight melawan Suwardi sekarang title fight kembali itu kalau beliau mungkin disana bisa melihat itu luar biasa sekali bangganya sama Adit iya bener Bang karena kita segi ekonomi juga sangat ini di kampung Bang jadi saya ingat selalu itu pesan-pesan dia dit merantau kalau udah gak bisa makan kabarnya abang 3 hari atau 4 hari abang peti kopi abang giling abang jual transfer buat kamu dia bilang begitu Bang jangan susahin ibu katanya itu buat saya selalu ketika ngomongin sejarah atau apa saya gak bisa tahan gitu Bang karena banyak yang support saya sebenarnya dan saya lihat itu sampai sejauh ini saya pengen dia masih ada Bang pasti bangga banget melihat Adit saat ini Adit udah berhasil saat ini sudah 2 title fight Adit laluin dan ini selangkah lagi siap Bang ini pasti saya usahakan saya maksimalkan pertandingan ini saya harap semua teman-teman bantu doa juga akan saya bawa ini sabuk ke kampung halaman karena pesan abang Roy Chandra dia bilang bisa lulus seleksi aja di One 3M memang dia sudah bangga sekali tapi saya ingin mengujudkan lebih saya ingin bawa sabuk pulang mungkin kalau saya dapat sabuk saya pulang mungkin saya singgah di pemakamannya abang ini mudah-mudahan apa yang Adit cita-citakan bisa terwujud di One Pride ini salah satu impian Adit iya bener bang dan kenapa aku ngajak ngobrol Adit historinya seorang fighter MMA itu seperti apa sih gitu maunya teman-teman di luar sana ini kan edukasi juga mungkin banyak teman-teman di kampung Adit sana bahkan di kampung lain di ujung Sumatera di ujung Sulawesi di ujung Papua bahkan mungkin ada teman-teman yang sama berfikiran seperti Adit melihat MMA itu kalau kita bisa masuk hal yang mustahil tapi kalau belum dicoba gak ada yang tau kan dan Adit kejar itu dengan susah payah dengan pengorbanan yang luar biasa akhirnya bisa kok seorang Adit yang dulunya berkebun yang dulunya kerja di bengkel bisa kok di titik ini dan itu tidak mudah bukan jalan yang mudah hal berat banget dilalui Adit kayak tadi tinggal di rumah orang nginep di rumah orang itu Adit sambil latihan terus sembari apa lagi selain latihan Adit pada saat itu masih cuma latihan Bang itu yang sempat saya juga sedih saya banyak ngobrol sama Bang Roy Chandra ini Bang saya ini tempat tinggal sama tempat latihan juga masih jauh tapi saya harus gojek gitu Bang saya belum punya uang gitu waktu itu yang support dana Adit siapa? Bang Roy Chandra ini bilang selalu jangan bilang ke orang tua biar orang tua gak ini karena orang tua Bang Roy Chandra ini kan udah tau juga gimana kondisi ekonomi orang tua gitu Bang jadi Bang Roy ini dia pengen itu aku sukses gitu Bang kalau aku mengeluh ke orang tua mungkin orang tua kan kepikiran gitu Bang jadi gak gak dikasih tuh misalnya aduh menderita banget sih anak aku mungkin harus pulang aja lah gak usah lah ini kan berkebun udah inilah gitu maksudnya gitu Bang tapi saya pengen juga sukses gitu Bang gak pengen di kampung gitu karena ceritanya keluarga saya juga kan sedih gitu Bang jadi saya pengen tuh bertahan jadi saya cerita nih ke Bang Chandra ini selalu jadi beliau yang supportnya beliau iya Bang awal-awal itu dia support makanya dia bilang gini Dit gak apa-apa tetap bertahan di Jakarta nanti kalau misalnya sudah gak punya uang buat makan jangan mepet kabarin saya gitu Bang jadi kabarin itu setelah sebelum misalnya seminggu lah paling gak iya jadi saya sempat bisa kutip dulu kopi terus giling jual nanti uangnya saya kirim kamu gitu karena mereka tahu Bang gimana kita ini makanya saya juga saya sangat berusaha saya sangat ini bertanding ini kan Bang karena sebenarnya saya sebagai sekarang saya udah menikah gitu Bang dan banyak juga ini di support istri saya makanya saya langsung menikah kemarin karena kita elder juga saya nikahin dia terus karena ceritanya sekarang kan saya udah punya anak Bang makanya saya berjuang keras karena saya gak mau yang dirasakan anak saya sekarang yang saya rasakan dulu Bang karena ibu saya itu saya bilang itu pejuang sekali Bang saya bangga sekali sama ibu bisa buat kami sekolah bisa selalu support kita karena saya ingat dulu waktu saya kecil itu Bang mungkin kalau kita setiap makan itu itu kalau ada lauk Bang terus sampai sekarang itu kalau ikan itu mungkin abang gak tahu namanya kalau di kampung aku saya juga bahasa Indonesia saya gak tahu namanya itu ikan kacepe namanya Bang kacepe itu hampir sama seperti udang Bang kecil dia jadi dia kayak udang kecil mungkin sekarang juga hitungan per kilonya mungkin masih murah Bang mungkin diantara rate-nya masih 20 ribuan lah mungkin lebih dikit mungkin belum masih di bawah 30 ribu kalau saya ingat dulu saya SMP itu masih 15 ribu sekilo mungkin SD itu masih lebih lebih murah lagi lah begitu Bang tapi itu sekilonya banyak Bang bisa segini tapi saya bayangin kenapa bisa saya sedih juga dengan bisa sekarung itu sekilo Bang saya makan ikan itu aja ibu selalu ingetin nak ikannya jangan terlalu banyak nanti kamu yang juga habisin nanti pas makan selanjutnya kan ibu bilang begitu jadi mungkin saya ingat begitulah kesulitannya dulu kita waktu kecil Bang harus hemat-hemat gitu ya hemat sekali Bang itu pun kalau kita punya ikan bayangin dengan ikan itu sekilo itu sudah hampir sekarung Bang itu pun dimakan dengan harga mungkin pada saat itu mungkin aku masih 15 ribuan atau di bawahnya itu sekilo waktu aku kecil Bang itu pun ibu bilang hemat-hemat nanti kamu juga yang ngabisin gitu itu yang membuat saya punya motivasi masih ada ibu sama Sekar ibu masih ada ibu masih ada kebetulan ibu juga selalu support saya buat bertanding ini dan Bapak juga ada disini Bapak Adit iya bener mendampingin disini Bapak Adit om dan sekarang akhir-akhir ini juga Bapak aku lihat selalu mendampingin di pertandingan Adit gitu iya bener Bang kebetulan yang pertandingan saya di Bali nah kebetulan anak saya lahir Bang jadi saya telpon Bapak maksudnya selesaikan semua pekerjaan dulu disana Pak mungkin nanti agak lama di Bali nanti saya bertanding di bulan 6 saya pengen Bapak ada disana karena mungkin kalau ke Jakarta nanti susah gitu gak ada uang buat danain Bapak gitu kebetulan lagi di Bali udahlah sekalian nunggu disini Pak gitu karena Bapak juga ke Bali tuh pendanaannya masih bingung dulu pada saat itu Bang gitu maksudnya gak bisa saya support juga pendanaannya Bapak juga mungkin ambil atau misalnya ya tak gimana caranya atau masih pinjam orang kan jadi saya pikir itu yaudahlah bertahan di Bali sampai saya tanding gitu Bang dan saat ini Bapak sangat bersemangat untuk berangkat kesini dan Bapak punya temen baik ada kila saya marga sembiring jadi dia itu support Bapak buat bisa ke Jakarta karena Bapak pengen ada disini jadi disupport tiket Bang nah di dunia MMA ini sendiri kan kalau aku lihat tuh Adit menaruh semua impianya di sana seperti apa sudut pandang Adit di MMA ini kalau apa yang Adit lihat di di MMA ini apa yang Adit lihat gitu sebenarnya kalau saya lihat tuh banyak Bang karena ya intinya saya harus berharap positif juga begitu Bang karena banyak yang dari MMA ini kan sudah sukses gitu kayak Bang Jekasaragi banyak temen-temen juga yang sudah berangkat ke Amerika yang berlatih di sana juga kan itu yang membuat saya sangat berharap gitu Bang saya juga bisa gitu saya memang rekor tidak terlalu mulus Bang karena saat itu ya saya memang memberanikan diri harus terjun di profesional gitu Bang karena menurut saya dulu profesional itu apapun ceritanya saya sudah dibayar dan saya itu bisa hidup itu aja pertama Bang jadi gak kayak sekarang temen-temen kan banyak main amatir dulu banyak cari pengalaman terus mereka sudah mulai bagus mereka terjun di MMA profesional jadi rekor-rekornya mereka itu yang dulunya gak dicatatkan jadi rekor bagusnya baru tercatat di ini MMA di Pro nya jadi mungkin kesempatan ya temen-temen yang sekarang yang bagus rekornya mungkin lebih cepat keluar begitu Bang tapi saya juga berharap gitu dengan saya bangun saya sekarang bertahan di Balai Meme sudah 5 tahun jadi itu harapan saya Bang untuk saya juga bisa sukses dari pertandingan ini dari mana saya sukses saya bisa membanggakan keluarga saya saya bisa bertahan hidup di Bali itu sudah sangat senang Bang kita balik lagi ke yang tadi akhirnya Adit dikontrak sama One Pride benar Bang itu kok bisa itu melalui audisi Bang setelah dulu saya tempatnya Bang tewa durus saya latihan kebetulan dulu di Jakarta ada audisi audisi Bang audisi Jakarta audisi saya audisi dapat panggilan bagus maksudnya saya dapat nilai dapet grade apa dapet grade A Bang grade A sempurna iya sempurna terus saya langsung dipanggil di Agustus jadi saya sudah bertanding beberapa kali dan saya minta izin ke Bang Theo dulu karena kenapa saya minta izin itu berpindah ke Bali MMA sebenarnya karena partner saya dulu di tempatnya Bang Theo tidak banyak seukuran sama saya Bang karena kan MMA ini kan program bagus tapi kita gak punya partner kita agak susah begitu Bang betul 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 jadi saya kalau partneran dengan Bang Theo dengan karena berat badan kita berbeda jauh saya susah itu karena saking bingung saya gitu bisa gak teknik yang ini padahal sebenarnya udah sempurna Bang Theo bilang udah bagus ini gitu cuman tapi saya kayak gak yakin kenapa saya gak bisa lakuin mungkin itu karena ter terganggu karena berat badan Bang itu itu halnya kenapa saya lihat banyak orang terus banyak sepantaran sama saya mungkin beberapa dulu belum banyak sekali tapi ada beberapa dulu udah orang Indo disana terus saya ngobrol ke Bang Stepper Hardian saya pengen serius di MMA saya pengen pindah ke Bali terus Bang Stepper bilang bisa bro bisa kamu berangkat ke Bali ini gitu terus saya bilang itu ke Bang Theo Bang saya izin mau ke Bali MMA Bang gitu oh bagus Dit saya support kamu kalau ke Bali MMA memang itu tempat bagus berangkatlah tapi usahain bertahan disana karena disana juga agak keras latihannya gitu Bang tapi saya bilang saya usahakan Bang saya ibaratnya saya gak bisa berani orang ngomong tinggi Bang karena sebenarnya saya gak gak yang suka ngomong tinggi gitu Bang saya bilang saya sekuat mampu Bang saya usahain gitu tapi dalam hati saya bikin ini Bang bikin target apapun ceritanya ketika saya langkahkan kaki saya ketika ini harus harus bisa gitu itu target sama saya Bang gak ada cerita kalau berangkat kesana ini gak enak pulang itu gak ada cerita Bang gak enak gak enak saya sikat kalau itu udah pilihan saya saya ajar terus Bang nah ini yang kulihat dari sosok Adit tuh gitu di saat temen-temen lu yang dari Medan itu yang ke Bali semua pada hengkang semua Adit yang masih tetap bertahan disana iya karena saya dulu basicnya kurang bagus Bang maksudnya bukan gak bagus nih Karate saya bilang Karate sangat bagus Kyokushin ini banyak juga petarung-petarung GFC yang berbasis Kyokushin ini Bang tapi menurut saya kalau untuk MMA ini gak cukup Bang tetapi dengan teman-teman saya ada beberapa basicnya wrestling mungkin itu lebih membantu betul dan rekornya mereka bisa bagus di MMA Bang itu yang udah saya pikirkan karena beberapa tahun saya sudah di MMA begitu tapi dengan itu saya punya tekad ini saya harus bisa sukses di MMA ini makanya enak gak enak sakit saya bertahan di Bali MMA Bang jadi makan semua saya sikat semua mau senang mau sedih sikat semua itu di Bali MMA juga itu awal-awal saya gak gak ini Bang bukannya yang enak saya rasakan di Bali MMA Bang cukup juga penderitaan ibaratnya saya merantau ke Jakarta titiknya rendah saya merantau ke Bali titik terendah makin rendah lagi sebenarnya Bang kapan titik terendah waktu di Bali itu setelah setelah saya main di One Pride saya pulang ke Medan Bang beberapa bulan setelah izin dari Bang Teo saya pulang terus itu kan saya mau berangkat ke Medan tapi Abang mau nikahan disitu Bang mau lacara lamaran gitu jadi kalau saya sudah berangkat ke Bali saya selalu berpikir jauh Bang ongkos mungkin gak ada lagi pulang buat Abang Pesta Abang ini gitu jadi saya tunggu jadi uang saya sudah habis di Medan jadi Abang nikah setelah Abang nikah saya berangkat ke Bali Bang jadi pada saat itu saya cuma ada pegangan 5 juta Bang saya berangkat pada saat itu ongkos juga lagi mahal-mahalnya disana Bang 26 saya berangkat ke Bali MMA saya bertemu disana ketemu Bang Stepper itu pertama sekali itu ketemu disana juga saya sangat sangat kaget lah Bang kenapa tuh satu malam itu gak ada gak ada satu menit pun saya tidur Bang karena otak berpikir terus kenapa? apa yang dipikirin? karena ketika ketemu Bang Stepper ini saya saya duluan maksudnya saya sudah punya janji di di Bang Stepper ini ketemu pada tanggal itu gitu Bang terus Bang Stepper masih di Jakarta saya tiga hari sebelum sudah berangkat ke Bali terus ketemu di Bali saya ada temen Bang terus pas lagi ngobrol sama Bang Stepper dia ketemulah nih dia sudah berangkat di Jakarta dia habis dari bandara ketemu kita di daerah Kuta kita cerita Bang gimana Bang? saya bisa gak kira-kira nanti tinggalnya di Bali MMA langsung gitu Bang karena kalau saya kos kan biaya gak cukup nih Bang jadi saya berharap itu mes Bali MMA ada buat saya gitu Bang tapi Bang Stepper bilang mudah-mudahan ada Bro tapi kalau ngekos kamu punya uang gak? gitu wih itu yang buat saya berat gitu Bang maksudnya gimana ya nanti bisa gak kalau misalnya ngekos saya dengan punya uang tinggal berapa gitu Bang belum makan belum ini itu itu sampai satu semalam itu gak bisa saya tidur Bang waktu itu datang ke Bali yang tidur di tempat temen dulu iya di tempat iya Bang ya jadi berpikir nih gue di Bali harus ngapain nih gimana nih biar gue bertahan gitu iya kebetulan dulu ada ini Bang ada senioran saya juga Ronaldo dia namanya Margata Rigan senioran dari Kyokushin karate Bang saat itu saya hubungin dia jemput saya terus dia titip saya sebentar di Bali tapi kan memang tekat saya mau ke Balai Mema gitu Bang tapi itu yang saya pikirkan semalam itu Bang udah ketemu Bang Stepper ada gak nih tempat tinggal buat saya berdoa bener itu yang saya pikirkan soal Bang sampai terus Bang Stepper bilang besok pagi kita ketemu di Balai Mema gitu itu saya ragu sambil saya berdoa juga terus besok pagi saya berangkat ke Balai Mema itu Bang Stepper itu ngobrol sama Coach Donny kebetulan Coach Donny itu salah satu head coachnya di Balai Mema lah terus saya itu bingung Bang wah mereka ngomongnya bahasa Inggris Bang pada saat itu semua bahasa Inggris saya tau yes sama no gitu aja Bang selebihnya satu pun saya gak ngerti jadi saya bingung mereka ngobrol selagi dia ngobrol Bang saya itu tetap berdoa Bang dalam hati deg-degan ya boleh gak nih iya karena panjang juga mereka ngomongnya Bang saya juga gak tau mereka ngomongin apa atau mungkin bisa gak nih latihan gak bener serious gak dia gitu jadi itu dia yang wah sambil saya berdoa sambil ini kebetulan Bang Stepper terjemahin ke saya dia bilang bro kamu bisa nih nitip dulu di tempat mes kamu kebetulan disana dulu ada masih ada brando kebetulan dia mungkin persiapan pertandingan dulu disana Bang aku tanya tadi coach kamu bisa coba cari nanti disana kamar jadi nanti kamu numpang aja dulu sama siapa sendiri disana bisalah tidur bareng dulu disitu kata pelatihnya kamu latihan disini bisa semangat ya bro gitu itu baru udah tenang baru udah lega saya Bang baru udah saya masuk mes kebetulan brando disana diajakin saya lagi sekamar terus gak lama itu brando tanding dia pulang ke Medan jadi dari 2019 sampai sekarang saya bertahan di Bali MMA Bang terus awal-awal saya latihan itu saya bulan sembilan karena abang nikahan di Agustus akhir bulan sembilan saya berangkat tanggal sepuluh itu ke Bali itu kebetulan ada pertandingan saya sebenarnya di One Pride pada tangga pada bulan sepuluhnya Bang tapi pada pertandingan pada latihannya itu saya sempat cedera Bang sempat cedera terus saya bingung disana Bang mau lanjutin fight-nya saya berharap banget itu ngelanjutin fight Bang karena uang sudah menipis sebenarnya saya berharap itu sebenarnya saya gak berpikir menangnya dulu waktu itu Bang jadi ini Adit bener-bener menggantungkan hidupnya dari MMP ini ya bener Bang dari pertandingan One Pride ya gak ada sumber income dari lain gak ada kalau dulu belum Bang gak ada gak ada sama sekali fokus di One Pride MMP ini iya jadi uang udah gak ada terus saya pengen tanding saya cedera tapi saya telpon ibu sama bapak juga di kampung terus saya pengen tanding kenapa ditanding kalau lagi cedera gitu kenapa gak harus kenapa gak di cancel dulu gitu saya pikir saya gak mau dia itu kepikiran Bang saya gak mau dia kalau misalnya gak pernah itu cerita susah sama dia mungkin pertama kali nih bapak nih dengar saya cerita susah Bang yang saya ceritakan selalu happy-happy nya Bang yang enak-enaknya aja ya yang enak-enaknya gimana saya dapat uang gimana saya di Bali gak pernah gak pernah saya ceritakan susah Bang karena gak mau mereka itu dengan pilihan saya saya menderita juga gitu tetapi saya sudah pikirkan gitu Bang tapi kalau gak saya pilih ini juga makin menderita sebenarnya Bang karena saya cuma di zona itu-itu aja gitu saya gak berkembang gitu Bang jadi saya mau lanjut pertandingan tapi ibu tanya apa alasan kamu untuk melanjutkan pertandingan ini karena kamu cedera saya bilang ya gak apa-apa saya pengen pertandingan aja gitu tapi ibu bilang mungkin ada feelingnya namanya seorang ibu Bang kamu kan lagi cedera nih gitu nanti kalau misalnya kamu tiba-tiba makin cedera kadang-kadang kamu gak bisa maksimal tanding kamu bisa tiba-tiba cedera parah nanti gimana ibu khawatir ibu gak bisa lihat kamu ke Bali dan kamu gak bisa pulang gimana dong gitu ibu kan khawatir nih gimana itu dilemparkan pertanyaan kepada saya Bang itu buat saya bingung jadi mungkin harus saya cancel gitu jadi gak ada gak ada cerita saya harus cancel ini pertandingan gitu Bang tapi saya juga bingung sebenarnya karena untuk bertahan hidup buat makan apa kalau saya cancel pertandingan ini sementara di Bali MMA saya belum menghasilkan uang pada saat itu Bang tapi saya berbohong kepada ibu emang kamu udah gak punya uang lagi di sana atau gimana kalau gak ibu nih ada uang jangan takut kalaupun ibu gak ada uang ibu bisa cari pinjaman buat kamu gitu dia bilang saya bilang enggak Bu bukan masalah uang saya sudah dibayar di Bali MMA saya dapat 1 juta setengah per bulan pas ngepet cukup lah buat makan saya bilang padahal belum 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 terus akhirnya saya cancel pertandingan itu karena lawan Pantoko Bang Pantoko tetapi Pantokonya juga rupanya pas ada syarat itu cancel Bang gak tau juga dia ada kebetulan ada cedera sama-sama cedera ya terus saya cancel disitu saya gak gak tau lagi mau ngomong sama siapa kan terus Bang Roy Chandra ini juga sudah kesehatannya kan sudah mulai menurun kemarin dan saya juga sebenarnya gak gak terlalu mau ngebebanin dia juga sebenarnya karena maksudnya saya juga itu karena dia udah support sampai lo masuk One Pride masuk One Pride terus juga itu berarti beliau sempat melihat Adit masuk One Pride ya? sempat Bang sempat sempat juga pas lagi pulang ke Medan itu abang itu sudah lagi sakit saya sempat juga mampir karena saya beberapa waktu ada di Medan dulu saya sempat mampir juga dan dia sudah sempat kembali sehat juga dikit kemarin sempat lihat saya bertanding Bang dia juga sempat support saya terus kayak bikin ajak teman-temannya juga nonton dia kan sebenarnya orang olahraga Bang orang bola dia juga banyak berkompetisi di bola secara hubungan saudara ada gak sama dia? sebenarnya saudara juga masih dekat Bang dari nenek gitu dari kakeknya saya gitu masih dekat lah persaudaraan ke dia gitu Bang jadi kakeknya saya adiknya neneknya dia kakeknya saya adik kakak sama nenek neneknya dia gitu jadi kakek saya yang laki neneknya yang perempuan jadi kan masih dekat itu Bang berarti kalau sama seterusnya sama Adit saudara jauh lah kalau sama Adit iya ya gitu lah tapi masih sekampung tapi kan terus bareng-bareng memang mainnya juga bareng Bang terus ya sama-sama saling support juga lah lalu akhirnya tadi Adit cancel pertandingan cancel pertandingan di Bali apa yang terjadi lagi setelah itu? setelah itu saya bingung nih bingung mau ceritaku sama siapa kan terus saya cerita nih sama istri yang sekarang udah jadi istri dulu kan masih pacaran dia kebetulan dulu tinggal di Mojokerto Jawa Tengah Jawa Timur Bang dekat Surabaya terus dia dia kerja disana saya ngobrol tuh sama dia gimana nih ceritanya nih gitu saya bilang lah saya gak mau bilang itu sama orang tua kalau saya susah gitu terus pertandingan saya di cancel saya gak ada gak ada uang buat ini gitu gak ada uang buat pertandingan lagi buat hidup di Bali nih gitu istri bilang gak apa-apa nih saya bantu kamu dulu terus irit-irit aja dulu disana latihan terus kalau makan ya seadanya aja dulu gitu nanti kalau susah bilang saya lagi kalau misalnya habis bilang gitu terus sampai bertahan itu sampai Desember Bang saya dapat pertandingan Desember ketemu sama Pantoko lagi Bang dapat jadwal lagi itu pada saat itu masih saya ingat itu Bang itu dapat saya skate dapat jadwal pertandingan itu cuma 13 sehari itu pada 1 Desember 2019 itu dapat notif dari Bang Walter itu eh tandingnya tanggal 14 Desember eh mendadak lah ya mendadak tapi saya ambil itu Bang karena saya merasa ya namanya juga kepepet saya saya siap juga latihan di Balai Memang karena saya ambil itu kebetulan saya lihat itu storynya si Arjuna Arjuna Shanturi itu juga Arjuna itu mungkin pada saat itu buat jadi berkat juga buat saya Bang karena ya dia cancel pertandingan itu terus dia story Bang dia bikin story di Instagram jadi saya lihat saya langsung DM dia Bang kasih aku aja lah itu aku yang ngambil Bang saya bilang gitu aku yang ngambil pertandingannya Bang tapi saya gak tau lah karena kenapa dia mungkin cancel itu gak saya tanya aku yang ngambil Bang dia coba langsung hubungin Walter saya chat itu Bang Walter Bang kalau ada slot kosong untuk pertandingan yang 14 Desember saya siap main Bang langsung dikirim balik chat sama dia menanyakan kesiapan anda buat bertanding dengan ini gitu Bang saya bilang siap gitu Bang dan pada saat itu si Tuhan saya menang dan saya dapat bonus juga dari One Pride saat itu Bang karena best knockout gitu Bang best knockout sekitar segini ya iya Bang dapat dapat bonus dari One Pride jadi itu sangat membantu berasa banget berasa Bang berasa banget itu saya manajemen uang saya bagus-bagus di Bali sampai saya bertahan sampai sekarang Bang dan ya saya tuh sebisa saya saya gak ngerepotin orang tua begitu Bang pada perjuangan saya ini jadi orang tua pun gak pernah sebenarnya tau cerita-cerita sedia Adit tuh gak tau ya enggak Bang saya bilang selalu cerita enaknya aja gak apa-apa Om ambilin tempat duduk duduk samping Adit gak apa-apa duduk samping Adit ada disini ada bapaknya Aditnya Ginting ya halo Om halo sehat Om sehat gimana Om denger kisahnya Adit langsung Om mungkin Om malah belum tentu pernah denger cerita ini nih Om tadi kalo dari keterangan dari Adit nih Om iya benar memang mantap gitu lah memang benar sifat dia memang sifat kami lah semua sekeluarga kalo memang masalah mempunyai tujuan kalo udah memang tekat itu harus kalo udah maju ga ada mundur ga ada mundur jadi istilahnya ya susah senang itu kan artinya dalam bahasa medan tanah karo bunga-bunga hidup gitu dia jadi kalo cerita masalah Adit masalah kesusahan dia ga pernah cerita sedalam ini kalo memang masalah disupport masalah materi ya bisa bisanya kita bantu dia sikit-sikit cuman dia ga pernah mau bilang ga pernah mau bilang itu memang Om berapa anaknya ada berapa Om? ada tiga tiga cowok semua atau ada cewek juga? dua laki-laki satu cewek yang tua adanya ada abangnya Adit yang nomor satu Adit ini yang nomor dua yang nomor tiga perempuan ini yang tengah berarti Om ya? iya dia yang tengah abangnya Adit kebetulan kerja di salah satu instalasi kemana lah primob di Sumatera Utara dia mau jadi petarung adiknya juga petarung yang perempuan yang perempuan petarung juga? siap ini lagi apa dia? lagi pelada dia untuk mengikuti PON 2024 ini di cabur kickboxing ini gimana Om? kalo Om tadi denger kisahnya Adit perjalanannya Adit gimana perasaan Om? ya terharu juga iya kan cuman saya sadar juga karena saya dulu memang mereka kejam kali keras Om ya? keras karena saya juga mantan-mantan Kyokushin ya karatnya kalah hitam ya darah-darah aliran Jepang itu ada juga sedikit berarti Om bela diri juga nih? siap dulu makanya dulu orang ini aku yang awal-awalnya aku yang ngarahkan ke bela diri semua tiga-tiga aku yang sebelum-sebelum ke luar latihan ya kamilah support-support di rumah gitu jadi didikan itu memang udah sengaja saya didikan sekeras-kerasnya itu wajib karena sama kayak keterangan saya Aditya aku juga gak mau anakku seperti aku gitu walaupun di kakeknya Aditya ada namanya di kampung-kampung di desa-desa kalo tanah apa gitu ada untuk berkebun ada cuman uang res gitu jadi saya juga gak mau oh anak saya seperti saya jadi saya didik sekejam-kejamnya malah dulu sempat dibilang orang-orang kampung bahwa saya gak gak seperti manusia gak kasihan sama anak-anak gitu apa terkejam Om yang Om lakukan kepada anak-anak itu apa ya? itu gini dia Mas kalo kita kan mengadakan suatu perjalanan itu atau suatu kesepakatan itu kita ngomong dulu di rumah sama anak dia mau jadi apa? sesuai hobi yang udah diajar-ajarkan dari kecil-kecilnya udah berlatih dia si adik dulu masih di STM pun udah punya prestasi di karate begitu juga adiknya yang perempuan jadi arahannya kemana kelanjutannya jadi kalo udah memang berjalan kesitu itu wajib dikerjakan kalo tidak ya kepukul gitu lah istilahnya jadi makanya orang ini udah terbiasa udah terbiasa kalo udah punya tekad apapun rintangannya apapun masalahnya harus tembus jadi gak ada istilahnya gigiatretnya gitu dan kalo aku liat nih Om mereka tuh punya sisi mandiri yang luar biasa harus gak mau ngerepotin Om yang tante gitu memang ditanya pun kamu punya duit gak? ada pak gak pernah bilangnya gak ada duitnya walaupun kayak ceritanya gak ada disini tapi dia ngaku ke kampung gak pernah gak pernah gak ada wangku ketanya ada banyak wangku ketanya nah itu memang jadi saya pun udah sadar sekarang ya kan mungkin karena tekanan kekuatan latihannya kekuatan mental dia karena dari dulunya ditekan harus mandiri jadi bukan dia takut memang sifat itu udah gitu bukan takutnya jadi memang Om Tempa sangat keras itu biar bisa menghadapi kerasnya kehidupan di luar sana bahkan kehidupan di luar sana tuh lebih keras gitu yang paling dulu utama gini dia mas prinsip saya dulu saya juga dulu orangnya lumayan baik iya kan jadi prinsip saya dulu cuma dua itu aja yang saya tahu kalau kita ngomong-ngomong di dimana-mana di jalan di kedai kopi cocok gak cocoknya terakhirnya nanti berantam itu baiknya jadi kalau kalau kita mau berantam apa pekal kita untuk berantam itu makanya saya dulu belajar bela diri ya untung kayak si adik sama adik-adiknya itu saya support dia untuk bela diri kalau saya dulu kakeknya gak dikasihnya saya belajar bela diri saya nyurik-nyurik dulu belajar bela diri jadi gini dia ceritanya udah saya pelajari karena saya juga termasuk bukannya yang baik kali sistem saya ya anak saya juga nanti biar kayak aku awalnya kalau memang ada masalah-masalah apa jangan terus down lah ya kan jadi belajarlah belajar belajar akhirnya ya berkat keberuntungan ataupun ya kuasa Tuhan ya dia lebih agresif semua lebih jago semua dari saya gitu nah kalau ku liat cara karakter bertarung seorang adik nih om adiliat adianalisa dia tipikalnya maju terus tabrak maju itu naluri lo seperti apa dit kalau ketika lo berantam tuh memang ku liat gak ada mundur maju terus sama lah setipe sama lamhot lah kalau tipikal bertarung itu buat maju terus itu bang itu sebenarnya ya mungkin karena udah kebiasaan ini bang ya gimana kerasnya hidup ini bang gak ada mundur jadi ya kalau kerasnya hidup ini sebenarnya lebih keras dari pertandingan ini bang hidup lo lebih keras daripada pertandingan 2 pertandingan ini bener bang jadi kerasnya hidup ini saya bisa hadapi kenapa pertandingan saya harus mundur gitu bang saya harus maju ajar gak ada cerita itu buat mundur gitu bang apapun hasilnya ya gak masalah gitu bang yang penting saya maju itu dia prinsip saya gitu bang ini kan di saat temen-temen lo hengkang dari bali M&M ya dulu kan yang aku lihat itu kan anak-anak medan semuanya ke bali M&M semuanya bener bang bener rata-rata yang main di One Fred lah iya bener bang akhirnya satu persatu tuh lepas satu persatu pada balik lagi ke medan nah adit ini masih bertahan disana kenapa apa yang bikin adit tetap bertahan disana sebenernya kan kalo di bali M&M gitu dibilang bang kan gak terlalu ini enak lah karena gimana kerjaannya latihan terus ya kan iya udah pasti gak enak terus mungkin ya temen-temen mungkin ada ya tertekan gak bisa jadwalnya main kesana main kesini mungkin gitu jadi ya mungkin mereka itu pilih pulang lah atau mungkin cari sampingan kerjaan yang lain gitu tapi saya kan mau berprestasi bang saya tau masih banyak kekurangan saya dulunya sama sekali saya gak bisa ground bang waktu saya berangkat ke bali M&M itu saya gak berani tuh sama sekali main di ground bang dan gak ngerti tapi berkat saya bertahan di bali M&M saya bisa berkembang di ground saya berkembang juga di striking saya bahwa kan berkembang di submission saya gitu bang jadi saya buktikan juga di pertandingan saya beberapa ada cangkup fight night ada one pride juga itu saya beberapa kali tuh menang submission bang udah bisa saya submit bukan di awal-awal dulu di one pride itu saya menang pukul 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 itu aja bang jadi itu yang buat saya bertahan di bali M&M karena sama bang intinya tekad tadi sebenarnya karena tekad saya lebih besar gitu saya buat itu masalah itu yang kekurangan lah ini lah pusing lah disana itu capek lah itu saya bikin itu jadi kecil semua bang saya menurut saya itu saya harus sukses itu aja tujuan saya gitu bang saya harus sukses kalau saya udah pilih MMI ini saya harus sukses apapun ceritanya saya harus sukses disini jadi menurut saya apa yang buat saya sukses yaudah itu bang bertahan latihan ulet ya itu yang itulah tekad saya gitu bang ini kalau di one pride sendiri rekor adit berapa? kalau di one pride tujuh lima bang tujuh lima tujuh menang lima kalah iya ada satu canggung fight neck itu sekarang jadi rekor MMI profesional saya lapan lima bang lapan lima ya sama canggung fight neck tuh ya iya ada canggung fight neck sekali saya tanding dulu pas pertama kali debut di one pride itu kalah apa menang dit? menang bang menang langsung ya itu ketemu siapa masih inget gak? ketemu tuh tiba-tiba ada dulu dari Bekasi dari Bekasi ya Rizal siapa itu? namanya itu ada dari Bekasi bang muetai orang muetai orang muetai basic muetai saya menang disana main kedua menang main ketiga ya kalah jadi menurut saya bang saya masih dulu-dulu tuh wajar kalah karena saya belum ini model saya sebenarnya itu kan cuma percaya diri aja bang iya iya buat bertanding saya gak punya skill disana tapi saya berani itu aja dulu modal saya jadi rekor saya gak terlalu bagus ya it's okay saya gak terlalu peduli bang gitu tapi untuk kedepannya saya berharap ya saya bisa itu perbaiki rekor-rekor saya ya saya tutup itu rekor kekalahan saya yang saya bangun itu rekor kemenangan terus gitu dan satu menurut saya dulu sempat kenapa agak banyak rekor saya waktu saya juga sempat ke Balememah bang itu karena saya pindah di kelas 52 bang saya sempat sempat juga coba ke 52 iya lo turun di kelas 52 ya ternyata performa lo turun iya karena kan saya ini sebenarnya badan saya ini gak terlalu tinggi bang saya tuh pendek tapi mungkin atau mungkin berat cara diet saya yang salah atau gimana pada saat itu bang saya kurang tahap ya itu yang membuat saya performa saya gak bagus di 52 gitu sempat disinggung sama Billy juga kan iya yang ah yang ngalahin lo aja gue kalah-kalahin gitu kan iya bener bang itu itu sebenarnya yang kemarin itu yang membuat saya itu terbakar pada saat itu bang dia bilang dia bilang itu yang ngalahin kamu itu dengan gampang aku ngalahinnya gitu saya terbakar lah bang saya bang langsung ini saya juga itu gak mau di dikecilin juga walaupun saya gak terlalu mau orangnya ditinggi-tinggiin tapi ketika dikecilin bang saya jadi juga yaudah saya bilang ya kalau mau yaudah sekarang mau berantem sekarang juga jadi ini gitu bang iya makanya ayo kalau mau ini berantem sekarang juga jadi gitu jadi kalau dari analisa gue ya si adit ini bisa dibilang salah satu batu di kelas flyway batu sandungan yang sangat berat sekali adit ini kalau dulu mungkin kurang begitu diperhitungkan tapi saat ini siapa yang gak memperhitungkan adit salah satu monster yang ada di kelas fly adit ini sosok yang menyeramkan ini sebenarnya adit ini ya itu itu karena itu sebenarnya tekat saya dulu dengan ya saya ubahlah dengan saya itu dulunya itu masih punya bela diri karate kalah hitam gitu jadi maksudnya saya belum paham banget itu mix martial arts gitu dengan saya bertahan di bali MMA itu itu saya pengen itu orang-orang itu kenal saya gitu bang pengen orang memperhitungkan saya gak gak bisa bilang ah ini adit ini gini ah gak bagus itu harus diperhitungkan orang itu tekat saya dan lo sudah berhasil iya dan kemarin juga bilang Billy ya bilang sempat ada singgung juga banyak kalah-kalahnya gitu ya itu ya wajar saya bilang saya akui banyak kalahnya saya karena ini saya bukan petarung yang bagus bro dulunya ke MMA ini saya ini nanam cabai sama ibu ke ladang dulu nanam kol kentang saya dulunya di ladang bang tapi saya punya tekat tekat saya ini yang lebih besar ya gitu bang ini impian seorang Aditya Ginting selain menjadi champion di One Pride apa dit yang penting ya pastilah bang saya impian saya itu ya bisa kalau bisa bertanding di luar juga saya pengen bisa bertanding di luar yang penting saya bisa sukses lah walaupun nanti apapun itu ceritanya bang yang penting saya pengen itu hidup lebih baik lah maksudnya saya sekarang sudah punya anak saya gak mau itu anak saya itu kayak ngerasain apa yang saya rasakan dulu bang maksudnya dengan makan ikan yang dia makan saya merasa nanti terlalu banyak karena uang gak ada gitu itu saya gak mau lagi bang jadi apapun cara saya usahakan itu bang jadi di Balai Memba itu sebenarnya saya itu kerjanya itu ekstra bang kerja ekstra juga saya jadi maksudnya kerja ekstra saya harus latihan terus saya misalnya nge-pad juga kan saya nge-pad di sana bang saya nge-pad saya cari pripat juga di Balai Memba dikasih pripat saya ambil juga jadi itu kadang itu waktu saya istirahat itu kurang kurang gitu bang tapi itu saya tidak terlalu peduli peduli dengan itu bang yang penting saya bisa sukses anak saya nanti bisa hidup ya nanti kalau dia sekolah dia bisa sekolah yang bagus gak kayak saya gitu itu aja tingkat saya bang jadi capek itu udah makanan saya sehari-hari gitu sakit itu udah dari dulu kalau soal sakit bang kalau bisa dibilang gak usah dari kecil sejak lahir saya mungkin udah rasain sakit bang jadi gak kaget saya kalau rasa sakit itu gak kaget lagi gitu ceritanya bang yang senang itu yang belum saya rasakan tapi itu saya pengen rasakan nanti saat ini sekarang udah mulai saya bilang udah mulai bertahap pelan-pelan ya bener bang tapi saya mau lebih baik lagi lah bang ke depannya itulah harapan saya bang semoga apa yang jadi harapan Adit bisa terwujud amin amin bang ini saat ini kan dit nih lagi marak nih influencer fight fighter-fighter yang dari selebriti itu menurut sudut pandang dari Adit seperti apa tuh ngeliat itu fenomena ini ya sebenernya sih saya selalu ambil positifnya bang saya gak pernah ngeliat itu kayak negatifnya wah ini gini gitu enggak saya sebenernya lihat sisi positifnya sebenernya bagus juga bang karena memang di Indonesia ini bang maksudnya masyarakatnya itu kita itu melihatnya itu masih cara kita ngelihat itu memang harus gitu bang harus di mainin dengan entertain entertain gitu bang karena kenapa petarung-petarung entertain lebih disenangin lebih dikenal daripada petarung-petarung asli bang ya makanya gak salahnya juga kadang kita lihat promotor itu masukin-masukin itu selebriti itu karena kenapa itu sebenernya masyarakatnya kita masih memang disitu bang jadi memperkenalkan industri bela diri ini ke masyarakat masyarakat yang lebih luas gitu iya bener bang jadi itu sebenernya kalau kita tarik dari sisi positifnya bagus juga itu ya karena mereka juga yang tadinya gak suka nonton bela diri nonton MMA jadi suka jadi suka jadi tau dan mungkin dari dari itu mereka kenal kayak saya gini mungkin kenal banyak kenal teman-teman petarung MMA masyarakat kenal petarung MMA karena sebenernya dari artis-artis itu yang dia mainin tapi pasti kalau seginya kita sebagai fighter ngeliat mereka bertanding dengan ya maksudnya kita masih pasti kurang greget gitu bang karena mungkin ya kita lihat dengan kita gitu masih di jaman kita belajar bela diri gitu bang belum layak lah untuk dipertontonkan tanding gitu tetapi memang permintanya masyarakat masih seperti itu ya kita gak ada masalahnya bang dan sebenernya yang saya dengar-dengar malah influencer itu jauh lebih bagus bayarannya dipanding atlet yang beneran bang kalau saran saya sih kalau bisa ya maunya dinaikin juga bayaran fighter yang originalnya gitu nih kalau gue sebagai promoter nih dit pasti gue ya lo juga gimana nih bantu kita cara ngejual fight kalau dikitin gimana dit ya itu dia bang memang makanya kita saya juga bilang gak bisa saya bantah itu maksudnya saya gak suka itu ada influencer malah saya bilang senang dari itu mereka bisa naik di jual fight di jual fight mungkin dengan penghasilan promoter nih nanti menaik saya berharap itu petarung-petarung dibayarnya lebih besar lagi gitu bang karena sebenarnya gini bang memang ini kalau dibuat kita harus kayak konten kreator nih bang misalnya kita harus ngonten lah ngonten lah dibilang kalau saya bang saya memang berusaha itu ngonten juga bang tapi memang ya gimana ya saya punya waktu gak terlalu banyak saya harus kerja nge-pet ini itu kalau saya ibaratnya sewa orang buat bisa ngonten ngeliput saya gitu saya juga belum bisa bang ya sebenarnya saya pengen dengan itu saya juga gak susah gitu membranding diri saya terlalu tinggi gitu itu makanya saya bilang ini artis-artis ini bagus nih dia berjalan dari samping gitu nanti ini makin bagus pertandingan-pertandingan makin dilirik mungkin saya berharap itu promotor bisa bayar fighter juga lebih bagus gitu iya iya dan mungkin juga ini saran aja sih kalau dari gua kan sebenarnya kita lebih mencari jalan keluar ya kalau dari sisi gua ya gimana sih biar si fighter-fighter ini bisa ngonten gitu mungkin juga dari sisi promotor juga memfasilitasin gitu itu dia masuk ke wang jadi saling lah saling lah jadi kalau memang mau ngangkat fighter real fighter ya mungkin kita ini dikasih mungkin salah satu contohnya pelatihan bagaimana berkonten bagaimana nge-branding diri bagaimana public speaking itu juga perlu mungkin dari pihak promotor itu mengadakan pelatihan bener bang ke para fighter gitu itu saya sangat setuju karena kan pertandingan saya ini sama Billy nih bang sempat orang bilang ada itu dilihat saya komen saya lihat baca itu di komen tuh itu adik tuh sama si Billy tuh diam-diamin diam-diamin aja goreng dong gitu kan dibilang kan itu sebenarnya menurut saya bagus bang kenapa kayak gini makanya saya juga maksudnya berangkat senin terus kita ada acara itu kemarin saya senang juga karena kenapa bang gimana dong saya kayak nge-jual fight iya saya pengen terjual fight saya sebenarnya terus gimana ceritanya saya ibaratnya ngejatuhin Billy saya sama Billy tuh pernah se-camp bang pernah satu camp teman baik juga maksudnya teman baik itu bukan gimana ya teman baik sama teman fighter gitu saya gak ada pernah masalah gak ada ini sama dia walaupun saya bertanding sama dia ini kan kita nih profesional lawan di atas oktagon teman di bawah oktagon ya di luar oktagon jadi gimana saya caranya langsung kayak bikin saya ini ke Billy karena teman baik karena kan saya juga nyari selahnya bingung dimana gitu kan tapi dengan diadain fasilitas kita dipanggil ya dengan sendirinya kemarin ya dia itu itu gak ada istilahnya kalau saya pribadi tuh udah gak di setting-setting bukan ada di setting-setting kan iya dengan itu saya memang terbakar di saat itu bang iya itu itu yang saya setuju dengan abang bilang dipasilitasi diajari cara ngonten gimana itu saya sangat sangat senang gitu bang karena kemarin menurut saya itu dipasilitasi betul betul saya dipanggil kesini duluan biasanya kan kalau pertandingan itu berangkatnya kamis bang iya mepet-mepet mepet jadi udah udah full acara buat pertandingan ini kita berangkatnya Senin jadi kita dipasilitasi tuh buat gimana istilahnya press compress lah ngobrol gitu jadi itu dia yang membuat suasana terbakar betul 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 menurut saya kemarin terbakar walaupun banyak di media itu dibilang wah ini settingan ini settingan itu menurut saya gak ada settingan itu cuman diadain fasilitas yaudah di kita dikasih ngomong dia pancing saya saya jadi gitu pesen adit terakhir buat temen-temen yang di daerah di luar sana yang mungkin sama dulu perspektifnya seperti adit yang eh kayaknya main di OnePret itu hal yang gak mungkin gitu tapi adit ini bisa nih mungkin ada motivasi untuk mereka untuk lebih meyakinkan mereka iya bener jadi buat teman-teman semua yang pengen jadi petarung yang banyak ngeluhnya maksudnya segi ekonomi karena sebenarnya jujur bang banyak juga yang ngechat saya bang saya ini pengennya jadi petarung OnePret bang saya pengen di Bali MMA bang tapi itu saya gak ada dana bang berangkat gak ada ini dibilang begitu bang tapi saya bilang ya semangat aja bro saya tetap latihan saya bilang karena menurut saya kalau saya ceritakan langsung di dari dia chat ke dia gitu kan bang terlalu panjang jadi saya sangat berharap juga ini podcast kemarin ada ada lahan lah buat podcast ini saya pengen ini saya utarakan gimana saya mungkin buat teman-teman menjadi motivasi nanti kalian tonton podcast ini mungkin dari awal gimana kehidupan saya saya sebenarnya itu bisa dibilang dari keluarga yang di bawah sederhana lah bukan sederhana di bawah sederhana tapi saya punya tekat bermain di OnePride saya pengen dilihat orang saya bertanding saya pengen sukses apapun tujuannya apapun rintangannya itu saya lalui jadi buat teman-teman ya intinya kita tetap semangat berjuang latihan jangan banyak mengeluhnya jangan banyak nyerahnya saya juga kalau ada orang teman-teman bilang saya pengen ke Bali bang tapi saya gak punya uang gimana bang itu yang ya gimana gak mungkin juga bang belum bisa saya fasilitasi kalian gitu makanya saya kadang agak susah ngejawabnya tapi mungkin dengan kalian tonton ini kalian bisa lihat perjalanan saya gimana saya juga disupport dengan teman-teman dekat saya bang bahkan saya ketika keuangan saya habis saya pengen makan saya harus bilang itu bang seminggu sebelum karena itu sudah mepet sekali itu harus dia kutip kopi dulu bang terus kutip kopi cuci giling terus jual mungkin bantu saya jadi pasti ketika kalian ada ketika kalian pengen berjuang berjuang lah sungguh-sungguh berdoa pasti Tuhan buka jalan intinya dari saya Aditya Ginting itulah saya harapkan jangan banyak mengeluh tetap semangat pasti ada harapannya semua gitu pasti ada kalau ketika kita masih berusaha pasti harapan itu terdapat gitu ada jalan ada jalannya bang kerja keras akan mengalahkan orang berbakat ketika orang berbakat tidak bekerja keras ikutin terus podcast zenwok zenwok ooy thank you adit terima kasih bang thank you terima kasih bang terima kasih bang terima kasih bang